Ya, saya harus menegaskan kembali disini majelis hakim pasti akan memutuskan sesuai dengan keyakinannya setelah melihat fakta-fakta di persidangan. Bagaimana fakta tersebut juga disajikan, kemudian bagaimana alat-alat bukti yang ada, keterangan saksi dan terdakwa, begitu ya. Nah, sehingga harus secara komprehensif majelis hakim ini menilai yang bahwasannya dari awal ini sudah penuh kebohongan, skenario. Satu Indonesia ini dibohongan, kemudian di tengah perjalanannya alih-alih mengakui perbuatannya, tetapi menutupi perbuatannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Sehingga bahkan itu pun ada kebohongan-kebohongan. Sehingga menurut saya ini adalah dasar-dasar yang memberatkan, yang tidak bisa terbantahkan. Sehingga dalam hal ini kami, keluarga terutama, hanya bisa berharap kepada Tuhan dan majelis hakim dalam hal ini, yang nanti akan memberikan, fonis memberikan keputusan kepada para terdakwa, tentu harus seadil-adilnya. Harus bebas dari, saya sepakat, hukum kita tidak bisa diintervensi. Tetapi keadilan ya memang harus diperjuangkan, dan ini adalah salah satu bentuk keluarga yang terus bersuara, agar setidaknya bisa terdengar dan bisa menjadi pertimbangan. Saya rasa demikian, Mas. Terima kasih.